Banyak pihak berharap agar PT. Telkom kembali ke fungsi awal sebagai badan usaha milik negara. Selain memberikan keuntungan untuk negara, Telkom juga dituntut untuk dapat memberikan layanan yang optimal untuk masyarakat di tanah air dari Sabang hingga Merauke. Di tengah perkembangan pesat industri digital di tanah air, pemerintah sebaiknya melihat situasi yang dihadapi rakyatnya. Jangankan untuk akses internet kecepatan tinggi. Untuk memanfaatkan jaringan komunikasi suara pun, infrastruktur telekomunikasi di tanah air masih jauh dari harapan. Di Aceh, kecanggihan perangkat telekomunikasi yang biasa dikenal dengan smartphone seolah tidak berdampak. Pasalnya sinyal yang menjadi infrastruktur belum dapat dinikmati dengan optimal. Nah bang manjat pahun bang, tempat-tempat tinggi, buat cari jaringannya. Kalau misalnya ada tugas dari guru, pakai internet ya harus pergi ke kota. Setelah tiga uang dengan masyarakat di Aceh, warga Papua juga mengalami hal serupa. Bahkan warung-warung telekomunikasi yang seharusnya dapat memudahkan masyarakat Papua, justru memberikan masalah klasik yang tidak kunjung selesai. Ya saya mengatalkan telekom ini, tapi tidak berfungsi. Makanya saya mengatalkan Papua Teo kan saja. Apa yang dihadapi Teo dan masyarakat di sejumlah wilayah di tanah air adalah potret dari kesiapan pemerintah untuk menghadapi era digital. Telkom sebagai badan usaha milik negara yang bergerak di bidang telekomunikasi seolah mengabaikan hak rakyat untuk mendapatkan akses informasi yang layak. Padahal raksasa telekomunikasi itu memiliki tanggung jawab untuk memenuhi infrastruktur yang mumpuni. Namun yang terjadi, PT Telkom Indonesia justru sibuk dengan persoalan internalnya sendiri. Mulai dari penentuan model bisnis yang dinilai tidak tepat, hingga kasus pidana yang diduga melibatkan campur tangan pegawainya sendiri. Penentuan internet telekom dengan pelakuan akses juga dan perubahan persisimu yang disayangkan oleh telekom. Persembilan ini ada empat, tiga, tiga, atau konsorsi yang berjari di telekom. Itulah sebabnya banyak pihak berharap agar PT Telkom kembali ke fungsi awal sebagai badan usaha milik negara. Selain memberikan keuntungan untuk negara, Telkom juga dituntut untuk dapat memberikan layanan yang optimal untuk masyarakat di tanah air dari Sabang hingga Marauke. Tim MNC Media melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.